Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau mania dimanapun kalian berada kita berjumpa kembali pastikan kalian tetap selalu sehat selalu ceria dan tentunya tidak kurang suatu apapun amin ya robal alamin oke pagi ini teman teman kita mau lihat si gembel ya kondisinya seperti apa sekarang ini kayak gembel ini kayaknya lagi gak betah di rumah ya teman teman dia ngambek wih ini gerabakan aja tapi udah gacor teman teman jadi agak lumayan enak denger suaranya tuh asik banget tuh ya jadi kalau pagi pagi ada suara si gembel ini tuh aduh membuat saya tuh tenang gitu kan tweet 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 cacacit cacacit nah gitu jadi ya asik lah teman teman nah oke teman teman kebetulan hari ini saya punya janji dengan teman saya saya mau ngajak teman teman untuk melihat sesuatu sesuatu apa ini adalah sebuah hobi teman teman tapi hobi yang memang menurut saya keren saya dulu juga hobi nah kemana kita mau pergi kita mau ke pasar teman teman kita mau lihat apa ya disebutin gak ya disebutin gak ya oke deh ikan hias kita mau lihat-lihat ikan hias yang ada di tempat teman saya teman teman karena saya itu lagi apa lagi mencari ikan hias yang lagi seran saat ini tuh ikan lumba lumba tapi lumba lumbanya ini bukan lumba lumba yang dari laut tapi lumba lumba yang memang untuk aquascape teman teman karena disitu kan ada aquascape ya terus kosong teman teman ada ada lumba lumba yang kecil saya mau cari lumba lumba yang kecil ya apa namanya tadi tuh lumba lumba air tawar oke jangan kemana-mana tetap disini aja jangan lupa untuk tinggalkan like comment dan subscribe karena pastinya subscribe itu gratis teman teman oke lanjut tetap disini aja oke teman teman perut saya lapar kamu tau kan kalau perutnya lapar itu kayak mana jadi sebelum kita mau ngobrol-ngobrol di dalam saya mau beli somai ya mantap mas somainya berapa mas? seribuan somai ayam ikan somai ayam ikan seribuan ini saya punya uang 10 ribu nanti kita beli 10 ribu ya ayam ada yang beli juga? ada yang beli juga? ada yang beli juga? iya iya om beng banyak apa dikit? beli banjar mak iyalah agak cepat gede jadi tadi itu teman teman hujan jadi saya pakai jaket siang siang sekarang sakit karena di tempat saya ini suhunya itu dingin sih jam berapa ini ya? masih dingin walaupun panasnya iya oke kalau somai disini teman teman itu rasanya itu mantap karena bumbunya itu kalau disini itu ya terkenal lesat jadi kalau teman teman ketemu sama mas ini di jalan terus dia lagi bawa somai ya jangan lupa dikorong gak rugi enak mantap udah lama mas jualan somai? kalau yang masih mendagang bapak udah lama udah 15 tahunan 15 tahun? karena memang somainnya mas ini agak terkenal sih udah semua ya ternyata emas yang jualan ini sekarang itu tinggal narusin aja teman teman oke iya sama-sama makasih mas ya yuk ini dua satu buat kameramen saya satu buat saya oke mantap oke sahabatku semua kali ini saya berada di sebuah tempat ya tempat penjualan ikan hias di daerah saya teman teman nah disini saya mau melihat secara langsung ikan ikan apa yang ada di daerah sini teman teman yang ada disini ya nanti saya mau tanya-tanya tentang ikan ikan yang ada disini ada gak sih yang lokal Indonesia dan rencananya saya mau cari ikan lumba lumba tapi air tawar teman teman kita mau cari disini ya mudah-mudahan nanti ada nanti saya mau tanya-tanya juga sama mas yang jual disini ayolah kita kenal-kenal langsung aja ngapain mas lagi ngasih makan ikan ke sini tas oh namanya mas madi madi oke teman teman saya berada di tempatnya mas madi beliau ini adalah penjual ikan yang ada disini teman teman nah saya mau tanya ikan hias tapi saya sekarang itu lagi hanteng ikan lumba lumba air tawar mas kira-kira ada gak mas lumba lumba air tawar mas kalau selama ini sih kita belum pernah denger mas juga belum pernah dapet barang kalau yang lumba lumba tapi yang air tawar ya iya iya tapi kalau jenis yu yu yuan tapi mereka pakein ke air tawar itu kita pernah dapet barang itu itu namanya geng diskar geng diskar iya itu stoknya ada itu lagi kosong gitu lagi kosong berarti yang untuk lumba lumba hari ini kita gak dapet teman teman nanti kita cari tempat yang lain aja tapi sebelum saya cari tempat yang lain saya mau tanya-tanya dulu ya ada stok ikan apa yang ada disini teman teman oke jangan kemana-mana tetap disini aja jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena pastinya subscribe itu gratis teman teman oke lanjut banyak 3 4 gun tout du Mas kalau di sini Mas apa aja mas stock barangnya Mas Alhamdulillah kebetulan kita yang punya ini termasuk ikan-ikan lokal ya Mas kita ngambil dari Metro ini koki-koki gen tiga warna gen panda nah cuman memang dia belum mutasi sepenuhnya Insya Allah sih ikannya sehat-sehat nah ini kita punya kopi Tosa ini Mas cuman Tosanya bukan grid sih ya standar-standar aja lah ikan-ikan harga merakyat lah umum kita ada koi kumpai ini koi kumpai yang babynya sekitar 8-10 cm-an lah kalau yang sudah 15 cm ke 18-nya ini oh ini jenisnya apa ini kumpai juga kumpai kalau umum orang ngomong tuh selayer karena ekornya panjang kita punya ikan-ikan aquascape Molly black golden kayak apa Neon tetra terus cahe Algaeter ini Barber Santacruz Gepin untuk ikan-ikan aquascape sih Mas kalau dikasih kayak gini ya hias-hiasan gitu Nah kalau stok untuk rumput-rumput kayak gini tanaman airnya ada Mas Insya Allah ada kita dari capamos bucek terus tanaman pot gini ya kita cuman nyediain sih Mas nanti kembali lagi ke konsumen mau terserah mau model setting kayak mana Oh gitu kita udah cuman nyediain aksesorisnya ada iya kan kita ini banyak pemula nih Mas banyak pemula yang baru pengen menyaraikan kira-kira kalau misalnya kita belanja di sini nih ini boleh enggak tanya-tanya sih Oh sangat boleh namanya gimana cara ngerawat ikannya yang jelaskan sudah itu tanaman itu yang bagus-bagus untuk akuarium itu tanaman apa gitu ya Ya kalau aku sipri Mas sangat boleh kalau sharing boleh yang sepatutnya apa cuman artinya dari segi perawatan pupuknya apa segala macem Insya Allah se-se-pengalamanku aja namanya dilayani ya Mas ya dari review ikan tanaman alat Insya Allah kita sedikit-sedikit mulai ngelengkapi juga gitu ya Nah kalau untuk jenis globis-globisan tuh yang lagi trend di aquascape ya ini yang sementara yang punya kita globis danio-globis 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 tetra kuning sama tetra hijau ini main fish-globis juga ada yang tiga warna ada yang hitam polos nantuk harga sendiri mas untuk masing-masing ikan ini sebenarnya harganya tuh kalau untuk ikan-ikan kayak gini nih yang kecil-kecil ya ini harganya sama enggak mas harganya harga itu relatif sih Mas kalau untuk GP-GP itu opom sih kita jual ini ini termasuk bagus platinum Dragon itu cuman Rp5.002 kalau yang globis joknya ini Rp5.001 kalau yang pingin ini karena umum sih itu cuman Rp2.000an neon Rp2.000an ya kita di sini termasuk harga standar sih maksudnya dari menengah sampai ke atas Insyaallah merakyat Oh ini kira-kira masih bisa ditawar enggak sih Mas kalau ditawar kayaknya kita harganya pas mas Cuman Insyaallah kalau pembelian banyak kita kasih bono Oh saya luar biasa kecuali kalau predator-predator kayak lohan gini ini sehingga bandrol bisa dinego Oh iya ya tapi kalau jenis-jenis ikan kecil ya kalau lohan ini termasuk banyak penggemarnya masih ya kalau untuk sekarang beberapa sih Mas karena memang nggak ngetrend lagi cuma kita pelengkap ya Insyaallah masih ada yang cari dari dari bahan kecil gini ini bahan-bahan kecil gini ini kita jual cuman Rp15.000 untuk jenisnya tampak uh kalau untuk bahan-bahan yang sudah kecil genong ini cuman ini karena baru masukin jadi agak stres Oh kalau memang mau yang yang tipe jadi ini yang daya yang udah kalau ini tipe bonsai karena saya taunya dulu itu lohan itu sempat rame banget pada saat itu itu masih mungkin aku juga masih anak-anak sih Mas ya hahaha karena lohan ini juga sekarang sudah banyak trennya sih sudah banyak petani yang breeding silang-silang-silang sudah banyak keluaran dari ori global Indonesia sampai ori Thailand itu sudah banyak digawing silang memang sudah banyak keluar tipe jenisnya ikan nih sekarang itu yang lagi ikan ameritaria ikan apa Mas kalau disini Mas kalau disini ini dari anak-anak sampai dewasa itu dominan kanan sih Mas ikan apa ikan cana ikan cana ikan cana iya Oh ikan cana tadi yang jenis yang mana Oh cana itu macem-macem Mas sementara yang kita punya tuh jenis fisikal jenisnya awrangkimakulata ini dari India ya kalau yang ini maru kalau yang itu maru jenis apa yang yang dari mana asalnya ini riau riau ya yang bedain riau sama yellow centarum itu cuman di bar kalau yellow centarum itu bar nya lebih banyak ya kalau riau ini bar nya sedikit Oh kalau bodi badan warna itu hampir nah kalau harga sendiri Mas kalau untuk yellow apa yang maru tapi yang riau ini berapa kira-kira kira-kira harganya harga itu variatif sih Mas tergantung wilayah masing-masing sama kualitas ikan Nah kalau dari jenis dari India itu lumayan banyak Mas yang kita punya ini tipe kedua lah soalnya kalau tipe tertingginya dari India itu Barka Barka ya itu masih langka juga harganya lumayan eh Mas itu sesentinya itu sejuta kalau yang Barka satu senti satu juta hitungannya jadi memang itu ikan-ikan sultan sih Mas nah kalau yang auranti ini umum sudah banyak yang punya karena memang harganya ya relatif lah nah kalau dari India itu ada bulu pulkras, tewarti, andraw cuman kebetulan barang itu kita kosong karena memang disini juga lagi menengah ke atas ya peminatnya jadi memang agak langka juga barang itu cari ikan apa Mas? ikan cana ikan cana mobil ikan juga? iya tapi kita masukin YouTube ya? iya apa? untuk jenis ikan cumbang juga insya Allah kita ada sih ada Mas? lumayan lengkap ya iya dari yang betina sampai yang harga 5 ribu, 10 ribu, sampai yang harga 20 ribu kita ada wos ini nih yang lagi rame banget nih sekarang ini kalau untuk jenis-jenisnya ikan apa ini beta ya? beta betapis kalau betapis ini ada berapa banyak jenisnya Mas? betapis itu karena memang sekarang awalnya Mas sebelum cana tren, cana naik daun itu ke cupang dulu oh iya 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 cupang agak nurun mereka lari ke cana nah kalau untuk tipe jenis betapis ini karena sudah banyak kawin silang-kawin silang ya itu banyak bener dari blurim betapis nah Mas tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang ikan beta ini ya atau kalau bahasa kitanya ikan apa ini Mas? ikan cupang ikan cupang nah ini tadi kan kita belum tanya-tanya masalah harga ikan cupangnya nih Mas nah kira-kira berapa sih Mas untuk harga satu ekor ikan cupang? varian kita Mas kita ada yang jenis biasa ya untuk anak-anak harga 5 ribu, harga yang standar 10 ribu kalau yang kualitasnya itu paling kita banderol paling tinggi 20 ribu ini pelakat ini sebenarnya untuk adu bisa gak sih Mas? sebenarnya bisa Mas untuk adu, cuma dominan sayang karena dia diwarna oh 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 pelakat itu lebih ke hias ya karena mental untuk adunya kurang ya kalau adu ada bagan laga, bagan adua bagan ya memang mental-mental petarung tapi warnanya dominan paling biru, hijau gitu doang oh iya iya nah ini Mas kan mungkin nanti ada yang mau belanja nih di sini nih ini pakannya untuk ikan beta ini apa sih Mas? kalau beta piece ini kita di sini gak diambil ribet Mas ya dikasih pur aja cuma kalau memang mau repot lebih bagus itu sebenarnya ncu atau jentik nyamuk itu pakan, termasuk pakan nomor satu untuk ikan-ikan beta piece cuma kalau di sini biarin kita konsumen gak repot, kita ajarin pur semua sih di sini udah makan pur oh iya jadi gak repot ya Mas ya jadi mudah meliharanya karena kan kalau dulu saya juga pernah melihara ikan cupang ini cuma makannya kan jentik nyamuk iya cacing sutra karena di sini kan untuk daerah kita kan agak susah Mas agak susah, dibilang sulit sih Mas nah kalau untuk warna ini air ini kuning karena kita kasih ketapang kasih ketapang ya ya hanya antibiotik alami sebenarnya pakai air jernih juga gak apa-apa ada Mas stoknya untuk daun ketapang ini? Alhamdulillah ada, kita kebetulan ngolah sendiri juga kita reflaking kayak gini oh iya iya ini tinggal siap pakai sudah olahan Insya Allah bersih oh iya lebih mudah nih kalau mau belanja di sini nih iya Mas ya kayaknya itu aja dulu iya terima kasih banyak karena udah mau diajak ngobrol gitu kan oke teman-teman ku terima kasih banyak karena kalian udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe jadi kalian harus komen yang bagus-bagus aja jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman tidak dipungut biaya oke itu aja dulu video kita kali ini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih